Oke pada pertemuan kedua pada mata kuliah blended learning kita akan belajar model baru pada blended learning yaitu model lab rotation blended learning Pada dasarnya model lab rotation blended learning ini hampir mirip dengan model sebelumnya yaitu station rotation Dimana siswa mempunyai kesempatan untuk memutari stasiun melalui jadwal yang telah ditetapkan Jadi seperti kemarin ya, nah bedanya jika model station rotation kemarin itu aktivitas offline dan online nya bisa dilakukan di satu ruangan atau di satu kelas Maka lab rotation itu harus ada dua ruangan yaitu ruangan yang pertama berupa lab komputer dan ruangan satunya adalah berupa ruangan kelas Seperti apa sih model lab rotation blended learning ini Pertama-tama dimulai oleh guru Guru nanti akan memberikan tugas kepada siswanya Mereka akan melihat tugasnya secara online Dimana tugas itu akan diberikan Tugas tadi akan diberikan di lab komputer Kemudian setelah itu guru Siswa akan berpindah dari lab komputer Ke ruang kelas Jadi guru nanti akan memperkuat Pemahaman siswa Yang didapatkan di lab komputer Ke ruang kelas Jadi nanti Kegiatan ini ada di dua tempat Yaitu lab komputer dan ruang kelas Hal ini bisa berlaku secara bolak balik Setelah dari ruang kelas Siswa bisa kembali lagi ke lab komputer Sesuai dengan waktu yang disediakan Dan untuk memperkuat lagi Siswa bisa kembali ke ruang kelas Jadi itu garis besar dari model lab rotation pada model blended learning Dimana pada lab komputer Adalah pada pembelajaran daringnya Atau pembelajaran onlinenya Sementara pembelajaran secara offlinenya Berlangsung di ruang kelas Jadi seperti itu Untuk model lab rotation Berlangsung di ruang kelas